Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi shirahli al-sadri Wa yassirli amri Wa ahlul uqlatan min lisani Yafqahum qawli Rabbi yassir wa la tuansir ya kareem Allahumma akhrijina min zulumatil wahmi Wa akribna binuri al-fahmi Wa fta'halayna bimma'rifatil almi Wa hasin akhlaquna bin al-halmi Wa sahillana abu'aba fadlik Wa inshira alayna min khwaza'ini rahmatik Ya arhamar rahimin Subhanaka la almalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billah Il-adidin azim Alhamdulillah Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ini Sekali lagi kita sama-sama dapat berkumpul Dan masjid ini untuk sama-sama kita Menyambung perbincangan kita Berkaitan tentang perkara-perkara yang disunatkan Semasa kita melakukan solat Kita doakan mudah-mudahan pertemuan kita Dan perhimpunan kita pada malam ini Akan dapat keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Ini tuan-tuan dan perempuan yang merahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung Pada muka surat 353 Berkaitan tentang Perkara yang disunatkan semasa solat Iaitu mengucapkan amin Bismillahirrahmanirrahimu'al musallif Rahimahumullah ta'ala Wa nafa'ala bi'unumihi fidara'in amin Mengucap amin Ketika selesai bacaan Al-Fatihah Selepas firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa lambbalin Diikuti dengan perkataan amin Yang bermaksud Wahai Tuhan Perkenankanlah Jadi diantara Perkara-perkara yang disunat Untuk kita lakukan Semasa kita solat Sama ada Solat tersebut adalah Semayang-semayang Yang fardu Mahupun semayang-semayang Yang sunat Sama ada semayang tersebut Semayang Sirriyah Ataupun dibaca dengan pelahan Ataupun semayang-semayang Yang dibaca dengan Nyaring Ataupun kuat Itu dinamakan sebagai Jahriyah Maka disunatkan Untuk kita Mengucapkan Amin Ketika kita selesai Membaca Surah Al-Fatihah Sama ada kita Semayang itu Semayang seseorang Ataupun kita menjadi imam Mahupun Kita menjadi Makmum Maka sunat Yang kita Mengucapkan Amin Selepas selesai Daripada kita Membaca surah Al-Fatihah Di dalam Maghub Syafiq kita Sebahagian ulama' Sebagai contohnya Syekh Ibrahim Al-Bajiri Dia mengatakan bahawa Bukan hanya Ucapan amin ini Disunatkan Hanya ketika solat Bahkan Kalau kita Membaca surah Al-Fatihah Diluar daripada Semayang Bukan di dalam Semayang Juga Disunatkan untuk Kita mengucapkan Perkataan Amin Bukan hanya Dalam semayang saja Tetapi Diluar daripada Semayang pun Apabila kita telah Mengucapkan Walabbalin Walabbalin Kemudian Sunat untuk kita Mengucapkan Amin Walaupun bukan Di dalam Semayang Sebab apa? Sebab Alasannya adalah Kerana Di dalam Surah Al-Fatihah ini Bermula daripada Ihdina Suratul Mustaqim Sehinggalah Akhir itu Adalah merupakan Doa Jadi bila Kita berdoa Maka disunatkan Untuk kita Mengucapkan Amin Dan apabila Kita baca Surah Al-Fatihah ini Dia juga Termasuk dalam Kategori Doa Bukan hanya Di dalam semayang Bahkan di luar Daripada semayang Bahkan disebutkan oleh Syih Ashubari Ulama Salah seorang ulama Di dalam Mazhab Syafi'i kita Dia mengatakan bahawa Takmin Ataupun Mengucapkan Amin ini Di belakang Imam Ataupun Semasa kita berjemaah Bersama-sama dengan Imam Iaitu Makmu mengucapkan Bersama-sama berserta dengan Imam Mengucapkan Amin Ketika semayang Adalah merupakan Salah satu Daripada Khosais Ataupun salah satu Daripada khususiat Yang khusus Amalan Ataupun Satu perkara Yang disyariankan Khusus Bagi umat Nabi Muhammad S.A.W Yang tidak ada Pada umat-umat Yang terdahulu Sebelum daripada kita Maknanya Salah satu Daripada kesemuaan Yang Allah bagikan Yang syariankan Kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Adalah salah satunya Dalam ucapan Amin Ketika kita semayang Ketika kita Menjadi makmum Bersama-sama dengan Imam Itu adalah merupakan Salah satu Daripada yang Dinyamakan sebagai Khususiat Ataupun Khosais Yang hanya Ada pada umat Nabi Muhammad S.A.W Jadi ucapan Amin ini Ianya adalah Merupakan salah satu Daripada perkawin Yang sunat kita lakukan Ianya Meringi Mengiringi Bacaan surat Al-Fatihah Ya Waktu Disunatkan Untuk kita Mengucapkan Amin ini Adalah ketika Kita selesai Daripada Membaca Surat Al-Fatihah 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 Kemudian baru Dah disunatkan Untuk kita Mengucapkan Amin Dan Ucapan Amin yang kita Ucapkan ini Ya Kalau lah Seseorang itu Menjadi Makmum Ya Maka disunatkan Untuk dia Memperlahankan Amin itu Kalau sekiranya Dia berimamkan Dengan imam Semayang tersebut Adalah semayang Yang Baca perlahan Sebagai contohnya Semayang Zuhur Semayang Asah Baca perlahan kan Jadi pada ketika itu Ya Walaupun Pada ketika itu Ya Disunatkan Untuk kita Membaca Surat 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 Selepas itu Dengan Bacaan yang Perlahan Amin juga Disunatkan Untuk kita Membaca dengan Perlahan Kalau kita Jadi makmum Ya Melainkan Dalam keadaan Kalau lah Ditanglikkan Ataupun Kalau lah berlaku Imam itu Dia semayang Zuhur Ataupun semayang Asah Dia baca kuih Walaupun Asalnya Sunat Untuk kita Membaca perlahan Tetapi Imam mungkin Dia terlupa Ya Dia ingatkan Semayang malam Ya Kadang-kadang kita Tak perasan kan Jadi dia Semangat dia terlebih Dia baca kuih Semayang semayang Zuhur Ya Mungkin lah Tak perasan kan Jadi Pada ketika itu Kalau kita Dengar imam Baca Pada ketika itu Walaupun semayang itu Semayang yang Di sunat itu Baca perlahan Tetapi imam Baca kuih Maka ketika itu Sunat juga Kita mengucapkan Amin itu Kuih Seperti mana Imam baca Kuih Itu dalam keadaan Yang imam baca kuih Dalam semayang Yang mana Sepatutnya dia Semayang perlahan Baca perlahan Tetapi asalnya Kalau misalnya kata lah Imam itu semayang Yang baca perlahan Dia pun baca perlahan Maka ketika itu Makmum pun Amin dia Untuk bacaan diri dia saja Dan Amin itu Diucapkan dengan Perlahan Ya Ada pun Pada semayang Yang Disunatkan untuk Kita membaca Dengan bacaan yang Nyaring Ataupun bacaan yang Lantang Kuat Ya Maka ketika itu Disunatkan untuk Makmum Ya Membaca Ataupun mengucapkan Amin itu Dalam suara Ataupun nada yang lantang Yang nyaring Ya Pada ketika itu Mengikut penampuan yang mutamat Di dalam mazhab syafi'i kita Begitu Maknanya Bila mana Kita semayang Imam dah mengucapkan Rabbul Maka kita serentak Dengan imam Kita mengucapkan Amin Ini adalah Merupakan salah satu Daripada tempat Satu-satunya tempat Yang Dituntut Untuk kita Mengirik Ataupun Serentak dengan imam Ada pun yang Rukun Apa Perbuatan-perbuatan Solat yang lain Maka tidak dituntut Untuk kita Bersaing dengan imam Bahkan ada ketikanya Akan menjadi Haram dan Boleh membatalkan semayang Sebagai contohnya Kalaulah kita Serentak dengan imam Ketika imam takbir Takbir tak haram Kita serentak dengan imam Imam takbir tak haram Kita pun Takbir tak haram Maka ketika itu Hukumnya akan Menjadikan semayang Kita tidak Susah Ya Salam pun Macam itu juga Ya Kalau kita mendahului Salam imam Ataupun kita serentak Imam Bagi salam Kita pun sama-sama Bagi salam Pun akan Membatalkan semayang Kita Ada pun dalam Perbuatan yang lain Sebagai contohnya Rukun Kita saing dengan imam Sama-sama rukun Maka hukum dia makro Ya Ataupun kita Sama-sama sujud Imam sujud pun Kita sama-sama bersaing Dengan imam sujud Maka hukum dia Makro Tetapi satu Perbuatan ataupun Satu perkara Yang mana dituntut Untuk kita bersaing Sama dengan imam Iaitu Adalah Takmin Ataupun mengucapkan Amin Maka kalau semayang itu Semayang yang Baca perlahan Maka sunat untuk kita Baca perlahan Untuk bacaan kita lah Tapi kalau misalkan Imam itu baca perlahan Baca kueh Pada semayang yang Sepatutnya baca perlahan Maka kita Sunat juga kita Menguatkan Bacaan amin itu Kemudian Seseorang yang Semayang seorang-seorang Ataupun Seseorang yang Semayang Menjadi imam Maka Di dalam Mazhab syafi'i kita Tidak ada Khilaf Ataupun Tidak ada Perserisian pendapat Di kalangan ulama' Dalam mazhab syafi'i kita Maknanya semua sepakat Mengatakan bahawa Kalau seseorang itu Jadi imam Ataupun seseorang itu Semayang seorang-seorang Kalaulah Semayang yang Dia semayang itu Adalah semayang yang Disunatkan untuk Dia membaca Kuih Baca lantang Baca nyaring Maka kita kata Sunat dia Mem Membaca Ataupun mengucapkan amin itu Dalam keadaan yang Lantang Ataupun nyaring Itu tidak ada Perserisian pendapat Di kalangan ulama' Dalam mazhab syafi'i kita Semuanya Semakan Adapun Kalau semayang itu Adalah semayang yang Disunatkan untuk Kita memperlahankan Bacaan Hanya sekadar untuk Kita dengar diri Di kita sendiri Sahaja Maka kita Itu Sunat untuk Kita mengucapkan Amin itu Dengan nada yang Perlahan Sir Perlahan Sekadar kita sendiri Yang dengar Jadi Di dalam mazhab syafi'i kita Macam itu Walaupun di dalam Mazhab Hanafi Dia berbeza Kalau ikutkan Pendapat yang Masyur di dalam Mazhab Hanafi Mereka mengatakan bahawa Kalau seseorang itu Jadi imam Ataupun jadi makmum Tidak disunatkan Langsung Untuk dia Menyaringkan Ataupun melantangkan Ucapan amin Sebab itulah Kalau tuan-tuan Yang pernah semayang Di Masjid India Setengah-tengah tempat Di Masjid India Ini contohnya Ini yang mana Imam tu memang Mazhab Hanafi Sebagai contoh Kita seorang-seorang Yang akan amin Sebab memang Saya pernah Alami lah Sebab saya pernah Semayang di Masjid India Di Kuala Pilah Dia baca amin tak? Ada amin? Tak ada amin? Ataupun Di Di Kuala Pilah Ada satu Masjid India Jalan nak pergi ke Parit Parit kan? Jalan nak pergi parit tu Satu Masjid Masjid Lamur tu Itu kalau dululah Imam dia dulu Memang kita import Daripada India Betul Memang dia Mazhab Hanafi Maulanaat Bila dia jadi Imam Jadi Lepih Walab Balin Sonyap Mana-mana Adalah Yang seorang dua Yang ucap amin Itu memang lah Orang yang Orang ni lah Orang Mazhab Syafi'i tu Kalau Imam dia tak Tani Dia tak ucapkan amin Dan Imam Yang belakang tu pun Yang biasa tu pun Dia tak ucapkan amin Cuma kalau kita Dalam Mazhab Syafi'i kita Kalau misalnya kata Imam tu tak mengucapkan amin Sekalipun Yang kuat Maka kita sunat Menguatkan Bacaan Ataupun menyaringkan Ataupun melantangkan bacaan Contohnya Kalau kita semayang belakang Imam Mazhab Hanafi Dia tak baca Amin Ataupun tak ucapkan amin Secara Kuat Ataupun Mazhab Syafi'i sendiri Dia orang Balin Dia tengok Contoh Sonyap Maka ketika itu Kita sebagai makmun Sunat juga Untuk kita mengucapkan amin Itu dalam keadaan Suara yang lantang Ataupun suara yang nyari Walaupun Imam tak ucapkan Sebab Ucapan amin ini Dalam Mazhab Syafi'i kita Kalau lah sekalipun Imam tak mengucapkan amin Itu kuat Lantang Nyari Kita Sebagai makmun Sunat untuk kita mengucapkannya Dalam keadaan yang lantang Yang nyari Itu dia punya kaedahnya Jadi berkaitan tentang Bacaan amin ini Tempat Ataupun Tuntutan untuk kita Mengucapkan amin ini Adalah selepas Daripada kita Mengucapkan Ataupun membaca Ataupun selepas Daripada Imam membaca Al-Bal-Lin Amin Ya Maka Diikuti dengan Pakatan amin Yang maksud Maksud amin ini Ya Kalau daripada sudut Bahasa Arabnya Amin ini adalah Merupakan isim Fa'al Ataupun Nama bagi Perbuatan Fa'al Itu perbuatan Yang maksud Maksud dia Istajib Ya Allah Maksudnya Dalam Dalam bahasa Bahasa Melayu kita Adalah Perkenankan Wahai Allah Perkenankan Amin ini Maksud dia Amin Adalah perkenankan Kita punya Doa kita Maka Ketika itu Kalaulah Semayang itu Semayang yang Disunatkan untuk Baca perlahan Maka ketika itu Tidak disunatkan Untuk kita Membaca Dengan jaring Dan sebaliknya Kalaulah Semayang itu Dibaca dengan Kuat Ataupun Lantang Ataupun jaring Maka ketika itu Sunat Kita Mengucapkannya Dalam keadaan Yang jaring Yang lantang Melainkan Kalau imam itu Dia semayang Sir Semayang perlahan Dia baca Kuat Maka ketika itu Pun kita Sunat Untuk Mengaminkan Bacaan Fatihah Itu Jadi Berkaitan Tentang Bacaan Amin ini Sama ada Di dalam Solat Ataupun Di luar Solat Sunat Amin itu Sendiri Ataupun Surah Fatihah itu Sendiri Adalah merupakan Doa Jadi bila kita Baca Doa Sunat Kita mengaminkan Doa Yang telah Kita bacakan Ataupun Imam bacakan Setiap orang Bersolat Sunat Mengucapkan Amin Dengan nyaring Pada semua Solat Yang dinyaringkan Bacaan Dan Dengan Perlahan Pada solat Yang diperlahankan Bacaan Manakala Makmum pula Menyaringkannya Mengikut Sebagaimana Imam Manakala Imam nyaring Walaupun Semayang itu Bukan semayang Yang Disunatkan Baca nyaring Tapi Imam dia Baca nyaring Dia tak perasaan Maka Sunat juga Makmum Untuk membaca Dengan Amin Amin itu Nyaring Baca itu Pelahang Cuma dia punya Amin itu Dalam keadaan Yang Nyaring Kemudian Berkaitan Tentang Amin ini Juga Perlu kita Ketahui Bahawa Ucapan Amin Ini Ya Seperti mana Yang telah Saya maklumkan Tadi Bahawa Dianya Sunat Pada ketika Sudah selesai Kita mengucapkan Wala Balin Ataupun Imam telah Selesai mengucapkan Wala Balin Amin Sunat Ya Cuma Kalau lah Disebut sebagai Waktu Ataupun Tempat yang telah Yang dikirakan sebagai Melupunkan Tuntutan untuk Mengucapkan Amin Iaitu Pada ketika Kalau lah Seseorang Imam itu Ya Terlepas daripada Dia membaca Amin Membaca Al-Fatihah Balin Imam dia tak ucapkan Imam tak ucapkan Sunat itu Kita ucapkan Itu mengikut Pendapat yang telah Disebutkan oleh Syekh Ramli Dan juga Syekh Ibn Aja Dalam kitab Fatul Jawa Dan Oleh Syekh Ramli Dalam kitab Syarah Bahjah Beliau Mengatakan bahawa Sunat juga Kalau misalkan Imam baca jahar Pada semayang Yang sepatutnya Dibaca dengan Pelahan Maka ketika itu Sunat juga Dia mengucapkan Amin dalam Kedua Yang kuat Cuma ada Beberapa keadaan Yang Mana ketika itu Luput waktu Untuk kita mengucapkan Ucapan Amin itu Iaitu yang pertama sekali Luput waktu Untuk kita mengucapkan Amin Maka ketika itu Tak disunatkan lagi Untuk kita mengucapkan Amin Ketika mana Kalau lah Seseorang itu Membaca suara Fatihah Malam Dalin Dia tahu Rukok Tahu Nak Rukok Ya Maka ketika itu Luput Dia tidak disunatkan lagi Untuk mengucapkan Amin Ataupun Selepas daripada Dia baca surah Fatihah itu Dia terus Sambung dengan surah Baca Selepas dia Contohnya Dia baca Kunhullah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Tak baca Tak ucapkan Amin Maka ketika itu Dia tak boleh nak undur lagi lah Tak disunatkan lagi Untuk diundur Ataupun Diulang Perkataan Amin tersebut Tahu Sebab Waktu untuk mengucapkan Amin Pada ketika itu Telah Luput Ataupun Kalau seseorang itu Dia jadi Imam Ataupun Dia semain seseorang Maka ketika itu Luput juga Waktu untuk Dia mengucapkan Amin Dengan dia ni Serapah daripada Baca surah Fatihah Dia Sonyap Dia diam Dalam waktu yang Panjang Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar Ya Di dalam kitab Tufah Beliau mengatakan bahawa Kalau seseorang itu Jadi Imam Ataupun Dia semain seseorang Selepas daripada Dia baca surah Fatihah Orang Balin Dia terus sonyap Diam Dalam tempoh yang lama Mengikut uruf Maka ketika itu Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar Luput juga Waktu untuk Dia mengucapkan Amin Kalau misalkan Dia senyap Ataupun diam Itu dalam Waktu yang singkat Yang 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 tidak lama Sekejap Maka ketika itu Sepakat mengatakan Bahawa sunat juga Dia mengucapkan Amin Tapi kalau misalkan Kata Senggang itu Ataupun Dia punya Waktu diam itu Lama Mengikut uruf Mengikut Adat Kebiasaannya Yang di Mengikut uruf Maka ketika itu Luput waktu Untuk mengucapkan Amin Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar Walaupun Mengikut pendapat Syekh Ramli Dan Khotib Syirbini Mereka mengatakan bahawa Tidak luput Untuk Waktu Untuk kita mengucapkan Amin Tersebut Walaupun Kita diam itu lama Selagi mana Kita tak mulakan Bacaan yang lain Selagi mana Kita tak rukok Ataupun Selagi mana Kita tak bacaan Bacaan yang lain Ya Maka ketika itu Masih lagi Waktu untuk Kita membaca Amin Ataupun mengucapkan Amin Itu masih ada Sebagai contoh lah Kita baca Wala Balin Tanya apa Kita seorang lah Baca seorang kan Semakin seorang Ataupun kita jadi Imam Kalau kita jadi Imam Makmum Sunat Mucatkan Amin Walaupun Imam tak baca Ya Ataupun Imam dia 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 jarakkan waktu itu Agak lama Wala Balin Nanti Baru dia nak Nang ucapkan Amin Dia lambat Maka ketika itu Dah masuk waktu Untuk mengucapkan Amin Itu Dengan habisnya Wala Balin Itu Imam Makmum Terus Mengucapkan Amin Imam Kenian pun Tak ada masalah Cuma kalau berlaku Kalau semayang seseorang Dia kita Wala Balin Dia kita senyap lama Maka 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 Mengikut pendapat Syekh Ibn Najah Dah luput Waktu untuk Kita mengucapkan Amin Tapi kalau Mengikut pendapat Syekh Ramli Dan Khotib Syirbini Sedanggan kita Tak gunakan Bacaan yang lain Selepas Daripada Al-Alam Balin Maka Masih lagi Ada waktu Ataupun Dituduk lagi Untuk kita mengucapkan Amin tersebut Sedanggan kita Tak guna Bacaan yang lain Itu Adalah Merupakan Khilaf Ataupun Perbezaan pendapat Di kalangan Ulama-ulama Mutakhirin Itu nak mengatakan bahawa Kalau berlaku Kita senyap Yang panjang Pada ketika Selepas daripada Kita membaca Surah Fatihah Tersebut Tak ucapkan Amin Tama ada luput Ataupun tak luput Waktu untuk Kita mengucapkan Amin tersebut Disunatkan lagi Ataupun tidak Itu Perbezaannya Adapun Kalaulah Seseorang itu Diam dalam tempoh Yang sekejap Maka sepakat Mengatakan bahawa Tetap sunat Untuk Dia mengucapkan Amin Itu Keadaan Amin Jadi Di antara Dalil Ataupun di antara Hujah Menjadi pegangan Kita Berkaitan tentang Ucapan Amin ini Yang ditutup Sewaktu kita Menunaikan salat Seorang itu Menjadi imam Ataupun Semayang Menjadi Makmum Adalah berdasarkan Kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis yang dirankan Imam Al-Bukhari Al-Muslim An-Abi Hurairah Radhi An-Abi Hurairah Adhan An-Abi Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Abi Hurairah Al-Abi Hurairah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Apabila seseorang Di kalangan kamu Ataupun apabila seseorang Dalam kalangan kamu Mengucapkan Amin Dalam Riwayat Muslim Dia menyebut Ketika bersolat Dia ada Penambahan Dalam Riwayat Muslim Ya Mengatakan bahawa Seseorang Ataupun seseorang Yang Mengucapkan Amin Dalam Riwayat Muslim Dia sebut Ketika salat Ya Maka Para malaikat Di langit Juga mengucapkan Amin Maksudnya Kalaulah Kita semayang Ya Maksudnya kita semayang Seseorang Ataupun kita semayang Menjadi imam Ataupun jadi makmum Selepas daripada Kita membaca Surah Fatihah Kita mengucapkan Amin Maka ketika itu Malaikat di langit Juga akan mengucapkan Amin Sama-sama Jadi Disebutkan bahawa Jika bertepatan Maksudnya Kalau sama-sama Saing Sama-sama Bersaing Maksudnya kita Amin Malaikat pun Amin Sama-sama Amin Ya Maka diampunkan Dosoh-dosohnya yang terdahulu Ha Maksud dosoh-dosohnya yang terdahulu Maksudnya dosoh-dosoh kecil Ha Dosoh-dosoh kecil yang pernah kita lakukan Ya Pada Zaman-zaman yang telah lepas Ya Maka ketika itu Diampunkan Itu mengikut pendapat Majoriti ulama' Yang mengatakan bahawa Dosoh yang diampunkan di sini Dosoh-dosoh yang lalu Yang diampunkan di sini Dimaksudkan adalah Dosoh-dosoh kecil Ada pun dosoh-dosoh besar Maka ia perlu kepada Tawbat Nasuha Ya Dosoh-dosoh besar Diampunkan Dengan kita melakukan Tawbat Nasuha Ha Kalau dosoh-dosoh kecil InsyaAllah Dengan ibadat-ibadat yang sebegini Dia akan Muguh Ataupun akan diampunkan Dengan Allah SWT InsyaAllah Dalam satu riwayat Juga mengatakan bahawa Wufirallahu Mata qoddama min zambih Wama ta'akhar Dalam satu riwayat Dia mengatakan bahawa Akan diampunkan Dosoh-dosohnya Yang telah Terdahulu Ya Juga Eh Dosoh-dosohnya Yang Mata qoddama Diampunkan Dosoh-dosohnya Yang Terdahulu Ya Dalam satu riwayat Ta'akhar Ha Jadi kuanglah Malu dia Wufirallahu Mata qoddama Min zambih Diampunkan Dosoh-dosohnya Yang terdahulu Kalau ikutkan Wufirallahu Mata qoddama Ni Yang akan diampunkan Dosoh-dosohnya Yang akan datang Ta'akhar Ni Yang Terdahulu Ha Macam tu Yang Wufirallahu Mata qoddama Dosoh-dosohnya Yang akan datang Ya Wa ma ta'akhar Dan dosoh-dosohnya Yang terdahulu Kalau dalam satu riwayat Wa ma ta'akhar Ditambah lagi satu riwayat Dalam satu riwayat Mengatakan bahawa Wufirallahu Mata qoddama Min zambih Wa ma ta'akhar Ya Yang pun kan Dosoh-dosohnya Yang akan datang Dan yang Yang terdahulu Wallahualam Semua kita harapkan Bahawa Kalau lah Betul Ya Bertepatannya Amin kita dengan Amin merakat Maka insyaAllah Dosoh-dosoh kita Yang Dikirakan sebagai Dosoh-dosoh kecil Akan diampunkan Yang Allah s.w.t InsyaAllah Mudah-mudahan Itulah Di antara Tuntutan Ataupun hadis Ataupun hujah Yang mengatakan Bahawa sunatnya Untuk kita mengucapkan Amin Khususnya di dalam salat Ketika Selepas daripada kita Maca surah Al-Fatiha Hadis seterusnya An-Abi Hurayrata An-Abi Hurayrata Radiyallahu Anhu Qala An-Abi Hurayrata Hurayrata Radiyallahu Anhu Qala Iza ammanal imamu Fa amminu Fa inna man Wa faqa ta'minuhu Ta'min al-mala'ikah Wufirallahu Ma taqaddam Amin Zambih Yang bermaksud Daripada Abu Hurayrata Radiyallahu Anhu Katanya Apabila imam Mengucapkan amin Kamu ucapkan amin Ini suruhan Ataupun perintah Daripada Rasulullah S.A.W Ya Yang mana pada ketika salat Ketika imam Mengucapkan amin Maka ketika itu Rasulullah S.A.W Suruh kita ucapkan amin Juga Ya Maka sesiapa yang amin Yang bertepatan Dengan amin para melekat Sama Bersaing dengan Amin para melekat Pada ketika itu Maka akan diampunkan Rasulullah Yang terdahulu Ma taqaddamah Min Zambih Ya Rasulullah Yang Dahulu Dijemahkan di sini Dengan terdahulu Ya We check Boleh lah Mengikutkan Ma taqaddamah Apa yang akan datang Ya Ma taqaddamah Cuma Ini nak katakan bahawa Ini adalah merupakan Perintah daripada Rasulullah S.A.W Ya Apabila seseorang itu Ya Mendapati imamnya Telah selesai Membaca surah fatihah Telah selesai Daripada Membaca surah fatihah Kemudian imam pun Mengucapkan amin Dia pun serta Dengan imam amin Dan kalaulah Ditaklirkan Bertepatan dengan Aminnya para melekat Maka ketika itu Akan diampunkan Dosor-dosornya yang Terdahulu Dan insyaAllah juga Yang akan datang Ya Dosor-dosor di sini Adalah dosor-dosor yang Kecil Cuma berkaitan Tentang ucapan amin ini Ada beberapa wajah Ataupun ada beberapa Cara Untuk kita Mengucapkan amin Kalau kita Detailkan Satu persatu Ada lebih Keuang Dalam lima Lima cara Lima bacaan Untuk kita Mengucapkan amin Ya Walaupun ada Persisian pendapat Dalam Dalam Beberapa wajah Tersebut Iaitu yang pertama Sekali cara kita Mengucapkan amin ini Iaitu yang pertama Sekali kita Kematkan Ataupun kita Panjangkan A tu Subutan hamzah tu A tu Serta kita Tidak sabdukan Mana dinamakan sebagai Takhfif Takhfif ni Tak sabdu lah Kalau Kita Mengucapkan hamzah tu Dengan Bacaan panjang Dengan Mim tu Tidak Tidak Disabdukan Ya Dan Diimalahkan Mananya Kita sebut Amin Itu satu bacaan Azan Bukit Yang Bukan 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 Terima kasih. 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 Maka, terima kasih. 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 yang mana beliau telah berkata apabila Rasulullah SAW membaca baginda berkata amin ataupun baginda mengucapkan amin sehingga terdengar oleh orang yang berada dalam sof yang pertama di belakang Rasulullah SAW maknanya kalau seseorang itu jadi imam dia pun sunat untuk mengucapkan dalam keadaan nyaring ataupun lentang amin itu kemudian makmum pun ikut sama-sama nyaring sama-sama lentang seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW Rasulullah SAW sendiri yang mengajar bagaimana ucapan tersebut Rasulullah SAW mengucapkan amin ini sehingga sof yang pertama dengar ucapan amin Rasulullah SAW nak mengatakan bahawa ucapan tersebut adalah ucapan yang lentang yang nyaring yang kuat sehingga orang sof pertama dengar kalau kita pada hari ini pakai mic lagi lebih dengar lah di belakang pun dengar di luar pun mungkin boleh dengar cuma dulu tak pakai mic jadi Rasulullah mengucapkan amin dalam keadaan suara yang nyaring yang lentang sehingga orang yang berada pada sof yang pertama sahabat-sahabat pada ketiga itu dengar bacaan ataupun ucapan amin daripada Rasulullah SAW ya itu satu kemudian dalam hadis riwayat Ibn Majah pula dia menambah fayar tajuh bihal masjid ya dia bermaksud sehingga masjid itu bergema dengan laungannya ini berkaitan tentang Rasulullah SAW mengucapkan amin sehingga diikuti ataupun dituruti oleh para sahabat sehingga masjid itu bergema dengan ucapan amin tersebut maknanya imam pun baca kuek nyaring lantang makmum pun sama juga sehingga lantang suara amin ucapan amin itu bergema dalam masjid itu yang sepatutnya ya maka ketika itu disunatkan untuk kita mengucapkan amin ini dalam keadaan yang bacaan yang lantang ataupun nyaring ya cuma kita sambung tadi berkaitan tentang cara wajah untuk kita baca amin yang pertama ucapan amin yang pertama yang boleh kita baca dengan emin imalah majriha emin emin tapi kita tak pernah buat lah kan kita biasa kita baca amin ataupun amin kan itu wajah-wajah lah tapi kalau kita dongah itu jangan kita polik pula sebab memang ada wajah-wajah bacaan yang macam itu emin ya yang kedua emin ha 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 jadi itu wajah bacaan kita muncakan amin kemudian ada wajah bacaan yang baca amin amin dikirakan oleh Syekh Ramli sebagai satu kesalahan kesalahan yang kalau kita sengaja boleh memudaratkan semayang kita jadi khilaf lah berkukilaf kalau kita baca dalam dengan tasjir ataupun sabdu cuma boleh kita baca dengan amin alif tu tak panjang ya ataupun amin panjang alif tu orang panjang ataupun kita baca imalah amin ya ha tapi kalau yang kita dah biasa baca amin ni tau eh kalau baca amin kan ha ya tak ialah kita nak buat kelainan pula nanti orang polik cuma kalau orang baca tu kita jangan polik lah sebab ada wajah bacaan yang sebegitu eh ha bacaan dengan imalah imalah ni dalam 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 Quran tu ikut yang haf ya bacaan imalah ni dalam ha bismillahimajiriha tu imalah ha bismillahimajiriha wa mu'usaha patutnya majiri kan ni baca majiri dia ha bacaan imalah namanya ya jadi itu cara bacaan lah ha cuma yang biasa kita amalkan dengan amin ataupun amin ya yang biasa kita baca dan ada wajah-wajah bacaan yang lain cuma ada aa beberapa keadaan ataupun ada wajah bacaan yang setengah ulama' tidak menerima bacaan tersebut sebagai bacaan yang sah bahkan dikirakan sebagai satu kesalahan kalau kita membaca berikut sebahagian ulama' iaitu berikut Syih Ramli dengan membaca dengan tashdid ataupun membaca dengan sabdu itu kilaf lah ya cuma yang seterusnya berkata tentang amin ini juga ada salah satu daripada sunat yang jarang kita amalkan ya diantara Rabbah dan amin ini adalah sunat yang jarang kita baca yang kita amalkan adalah ucapan Rabbah Gufirli Rabbah Gufirli ya yang mana disebutkan oleh Syih Ibn Najah ya bahawa riwayat ataupun hadis berkaitan tentang tuntutan untuk kita mencapkan Rabbah Gufirli diantara diantara Rabbah Alin Rabbah Gufirli amin ya sebegitu maka riwayat ini adalah riwayat kan riwayat yang bertaraf hasan isnat dia ataupun sanat dia adalah sanat yang hasan yang kuat untuk kita amalkan bukannya hadis ta'if bukannya hadis yang lemah tetapi hadis ini adalah hadis yang hasan yang layak ataupun berhak ataupun sesuai untuk dijadikan sebagai hujah ya kalau setakat hadis yang ta'if ya boleh kita amalkan tak ada masalah ini kan pula hadis tersebut kalau dia punya taraf dia adalah taraf yang hasan maka dia ini lebih kuat berbanding dengan hadis yang da'if maka pada ketika itu ya sunat untuk kita mengucapkan Rabbah Gufirli sama kita jadi imam ya ataupun kita semayang seorang-seorang tapi kalau kita semayang menjadi imam ya kita semayang menjadi makmum imam imam baca walab dalin maka kalau kita jadi makmum ya mengikut sebahagian ulama' dan kebanyakan daripada ulama' mengatakan bahawa tidak disunatkan untuk kita mencapkan Rabbah Gufirli untuk bacaan orang lain bacaan orang lain kalau bacaan kita sendiri sunat Rabbah Gufirli dalam semayang lah sebagai contohnya imam baca walab dalin imam baca Rabbah Gufirli kita yang dengar ni mengikut pendapat yang kuat mengatakan bahawa tidak disunatkan untuk dia mengucapkan Rabbah Gufirli melainkan kalau bacaan tu dia orang yang baca bacaan sendiri ya ini sunat yang jarang kita amalkan ya walab dalin Rabbah Gufirli amin itu jarang kita amalkan ya mungkin ada setengah-setengah orang memang inilah kali pertama di dongah mungkin ya tapi ini adalah merupakan salah satu daripada yang sunat yang jarang kita amalkan yang jarang diketengahkan yang sepatutnya kita amalkan kalau kita jadi imam kita baca tapi dalam keadaannya perlahan lah alam dalin Rabbah Gufirli amin ya kalau kita semayang seorang-seorang kita baca pada ketika kita membaca kita punya bacaan bukan kita dengar bacaan imam kita pun baca ikut ikut berdapat yang kuat mengatakan bahawa tidak disunatkan ini seperti mana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama kita sebagai contohnya dalam dalam kitab yang tali bin sebagai contoh dalam kitab buhiyah mustashidin mengatakan bahawa kalau seseorang itu menjadi makmuk mendengar bacaan imam dia mengucapkan orang dalin maka ketika itu tidak dituntut ataupun tidak disunatkan untuk dia mengucapkan Rabbah Gufirli melayangkan kalau dia sendiri yang baca orang dalin maka ketika itu disunatkan juga untuk dia mengucapkan Rabbah Gufirli amin dia ada dua yang pertama sunat ucapkan amin satu kita bincang yang kedua ucapan Rabbah Gufirli diantara Balin dengan amin dua yang amin ini biasa kita amalkan yang Rabbah Gufirli ini memang mungkin tak pernah kita amalkan sebelum ini mungkin kalau ada pun mungkin jarang-jarang kita amalkan bahkan menurut ya Syih Al-Ahdal ya dalam dalam kitabnya Umdatul Mufti Wal-Mustafti beliau mengatakan bahawa sunat bagi seseorang yang semayang seorang sunat bagi seseorang yang menjadi imam dan seseorang yang menjadi makmum untuk bacaan diri dia ya dia mengucapkan Rabbah Gufirli diantara walab dalin dengan amin kalau dia baca seorang semayang seorang maka ketika itu dia baca sunat dia baca Rabbih Gufirli amin kalau dia jadi imam walab dalin Rabbih Gufirli amin kalau dia semayang jadi makmum bila dia baca fatihah barulah disunatkan dia baca walab dalin Rabbih Gufirli amin dia berdasarkan kepada riwayat ataupun hadis yang hasan hasan maka hadis ini adalah hadis yang kuat seperti mana yang telah diriwayatkan dalam sunat Al-Kubra sunat Al-Kubra hadis ini berkaitan tentang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW itu mengucapkan selepas daripada wabda walin Rabbih Gufirli amin ini adalah merupakan riwayat daripada di dalam disebutkan dalam sunat Al-Kubra dan di dalam Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabarani dalam sunat Kubra oleh Imam Al-Bayhaqi dan riwayat diwolehkan juga oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir beliau jadi menurut Syekh Menhajar dalam kitab Tufah mengatakan bahawa hadis ini ataupun riwayat ini adalah hasan dan ini juga yang disebutkan dalam kitab-kitab yang kemudian selepasnya maka sunat untuk kita mengujatkan Rabbi Fili diantara Warabbalin dengan Amin jadi kalau kita nak beramal saya luk-luknya kita amal kalau boleh kalau kita jadi Imam ataupun kita sebagai seorang-seorang ataupun kita jadi makmum kita untuk bacaan kita tapi kalau untuk bacaan Imam tak disunatkan mengikut pendapatan yang kuat seperti mana yang telah disebutkan oleh dalam kitab I'an dan kitab Bunga Yatul Mustashidin Wallahualam jadi saya rasa cukuplah setakat itu sahaja yang penting-penting berkaitan tentang ucapan Amin ini jadi apa yang mungkin keliru ataupun yang tak faham itu boleh kita rujuk balik kita tengok balik kita bincang balik berkaitan tentang perkara ucapan Amin ini yang mana secara asasnya ataupun secara basicnya ucapan Amin ini memang selalu kita amalkan bahkan menjadi amalan kita di Malaysia ini dan kebanyakan di negara-negara Islam memang kita amalkan ucapan Amin ini sama ada waktu kita semayang berhimaah kita menjadi imam ataupun kita menjadi makmum cuma kalau kita semayang seorang Wallahu'alam kita amalkan ataupun tidak Wallahu'alam jadi kalau sepatutnya kalau kita jadi imam kita jadi makmum semayang seorang sunat untuk kita mengucapkan Amin bahkan dalam mazhab syamir kita dilubah daripada semayang pun ucapan Amin itu disunatkan juga sebab surah Fatihah itu adalah doa jadi bila kita berdoa sunat lah kita mengucapkan Amin ya itu dia punya basic dia dan satu lagi yang perlu kita ketahui bahawa kalau semayang itu semayang yang nyari semayang yang baca lantang baca kuat maka kita sunat kita lantangkan Amin tersebut tapi kalau kita semayang yang baca perlahan maka sunat kita memperlahankan melainkan kalau kita semayang bersama dengan imam imam itu dia semayang siriah ataupun semayang baca perlahan itu dia baca kuat maka mengikut pendapat Syekh Ramli ini dalam syarah bahajah dia dan dalam mengikut pendapat Syekh Minhajar dalam kitab satu jawat mengatakan bahawa sunat juga untuk makmum mengucapkan Amin tu kuat walaupun semayang tu semayang yang baca perlahan macam contoh semayang zuhur imam terbaca kuat maka Amin tu pun di Aminkan dalam keadaan yang kuat itu diukur pendapat sebahagian daripada ulama-ulama dalam manzab syafi'i kita Allahuaklam jadi saya rasa itu sajalah perkongsian kita berkaitan tentang ucapan Amin ni insyaAllah pada malam akan datang kita akan sambung berkaitan tentang perbincangan sunat solat yang seterusnya iaitu membaca Al-Quran ataupun surah selepas daripada kita membaca Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuala rabbi shirahli Allahumma faqihna fidin wa alimna ta'wil Allahumma ja'alna bin ibadika la ulamai la amilin al-mukhnusin lahu al-din mirahmatika ya arhaman rahmin Allahumma nawil khulubana bidhul hidayatik kama nawartal arda bidhul syamsika abadan abad Allahumma iftahalana futuhal arifin war rizukna fahman nabiyyin wa hifadal murusalin bijahi khatam ya murusalin ya hayu ya qiyum ya dhaljalani allahumma allahumma jahna mukim salaati wa min dhruyatina rabbana wa taqabbal du'aa rabbana hablana min azwajina wa dhruyatina qurata ajil wajjalna libn taqina imama Allahumma rabbana atina fi dunya hafana wa fi al-akhir hafana wa qina adab nar sallallahu ala seyyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hajna rabbika rabbil azza amma yasifuna wa salam ala muslim alhamdulillahi rabbil amin assalamuala alhamdulillahi 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 alhamdulillahi